Indonesia Corruption Watch mengaku pesimistis pemerintah bisa membenahi korupsi di Indonesia. Apalagi setelah Transparency International Indonesia merilis data bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia merosot 4 poin dan menjadikan Indonesia merosot di urutan 110 sebelumnya 2021 lalu berada di peringkat 96. Kami tiba pada kesimpulan pesimis ada solusi dan pembenahan yang konkret dari pemerintah. Jadi kesempatan yang sebenarnya baik digunakan oleh Presiden sudah lewat tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan tidak ada perbaikan yang signifikan dilakukan. Bukan perbaikan, justru malah memperburuk situasi pemberantasan korupsi. Jadi dalam bayangan kami ke depan jikapun ada perwakilan pemerintah yang berbicara soal anti korupsi kami menilai hal itu tak lebih hanya sekedar retorik. Dan lagi-lagi pemberantasan korupsi dijadikan jargon saja. ICW menduga salah satu penyebab anjloknya IPK Indonesia akibat adanya pelemahan pemerintah terhadap KPK. Faktanya yang diundangkan oleh Presiden dan DPR adalah regulasi-regulasi yang menguntungkan koruptor. Seperti KUHP baru atau Undang-Undang Pemasarakatan yang harus dilakukan oleh Presiden dan DPR adalah memperkuat KPK. Tapi yang terlihat hari ini justru Presiden lah dan anggota DPR yang menghancurkan KPK melalui produk politik Undang-Undang KPK dan kebijakan memasukkan pimpinan-pimpinan yang penuh dengan permasalahan. Selain itu beberapa pernyataan pejabat negara tuai kontroversi. Logika sederhananya bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya terhadap komitmen pemerintah memberantas korupsi jika pembantu-pembantu Presiden seringkali mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dengan penguatan pemberantasan korupsi. Satu, Luhut Binsar Panjaitan ketika mengatakan OTT itu tidak bagus membuat citra Republik jelek di mata beberapa negara. Kemudian yang kedua dari Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri saat mengatakan kalau ada kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum kedepankanlah pendampingan hindari atau jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Menanggapi data TII Presiden Jokowi telah mengingatkan aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pendang bulu dan tanpa tebang pilih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.